Tercatat di KTP sebagai beruh harian lepas Ah, dinan mungkin tidak terlalu banyak tahu Terkait masalah persoalan Donny karena menikah pun baru 2 bulan Kemarin sempat dia ada request pengen dibawakan alat ibadah yang baru Dan dibawakan Quran Kasus penipuan berkedok trading yang menjerat nama Donny Salmanan Dan berbuntut panjang Kemarin 17 Maret 2022 3 publik figur ternama Tanah Air diperiksa polisi atas kasus tersebut Nama-nama terkait adalah Atta Halilintar, Youtubers Reza Arab Dan Arif Muhammad Turut mendatangi Bares Krim Mabes Polri Pengacara Donny Salmanan akhirnya membeberkan terkait perkembangan keseharian kliennya Yang kini harus beradaptasi di dalam penjara Lantas menerka Donny kini sudah ikhlas menjalani nasibnya yang terancang 20 tahun penjara Dan seperti apa pula bentuk support dari keluarga Donny hingga dinan dalam permasalahan yang tengah dihadapi oleh Donny tersebut Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Nama Donny Salmanan akhir-akhir ini terus menjadi pusat perhatian setelah dirinya telah resmi ditetapkan menjadi tersangka Atas kasus afiliator Platform Quotex Terkait pengembangan kasus yang terus diupayakan oleh pihak kepolisian Dan kuasa hukum dari Donny pun turut menyampaikan perkembangan terbaru tentang seperti apa proses yang sudah berjalan untuk kliennya itu Namun bukan hanya itu saja Sang kuasa hukum juga turut menceritakan terkait perkembangan sikis kliennya di dalam penjara Lantas seperti apa tekanan yang dirasakan Donny setelah beberapa hari mendekam di dalam penjara Dan seperti apa pula curhat Donny tentang kesehariannya yang kini lebih agamais Kemarin sempat dia ada request pengen dibawakan alat ibadah yang baru Dan dibawakan Quran Ya buku-buku terkait motivasi lah mas Kalau saya lihat dia amat sangat sanggup Dia amat sangat ikhlas menjalani proses ini mas Kalau yang saya lihat ya dari pribadi Kang Daun gak jadi beban Semua keadaan kalau yang beberapa kali saya tanya lah Keadaan ini pun udah jadi kendak Tuhan kata dia Dia pasrah menjalani proses ini Dia gak menjadikan ganjalan atau seperti apa Dia tetap coba ikhlas Coba menjalannya dengan penuh kesabaran Enggak dia tidak kepikiran hal takut jatuh misin atau apapun Cuma terakhir berbicara pada saya Terkait segala apapun keadaannya Mungkin itu udah sudah menjadi kendak yang di atas Dia lebih ikhlas kalau saya lihat Ya dia lebih memperbanyak Baca Quran mungkin Baca buku dan beribadah Kalau yang saya lihat ya Di sana Enggak dia gak merasa ada pressure Dia amat sangat Baik dan bagus Makannya Enggak lah lah Dia tetap makan amat sangat bagus Komunikasi tetap Alhamdulillah berjalan baik Mas mungkin dalam waktu dekat juga Dari pihak keluarga akan melakukan kunjungan Dan mengok memberikan support Semangat kepada Bang Doni Alhamdulillah Hak-hak dari tersangka Diberikan oleh pihak Baris Queen Mungkin terkait kunjungan Alhamdulillah mungkin Cuman dalam waktu dekat ini Baru keluarga akan melakukan kunjungan kesana Mungkin dalam waktu dekat ya Mungkin Senin Insya Allah Keluarganya akan menjemput Dengan Fajrina istri dari Doni Salmanan Yang baru dinikahinya 2 bulan lalu itu pun Kini terus disorot netizen gerak-geriknya di sosial media Setelah barang-barang brandednya ikut tersita oleh polisi Kini pun dirinya harus mengungsi kembali ke rumah orang tuanya Karena rumah yang ia tinggali bersama Doni Turut disegel polisi Lantas seperti apa pengembangan polisi terhadap Dinan Benarkah Dinan memang tidak tahu menahu Mengenai kejahatan yang dilakukan suaminya selama ini Secara inti Dinan manajernya Sudah dipiksa juga Dinan mungkin tidak terlalu banyak tahu Terkait masalah persoalan Doni Karena minta pun baru 2 bulan Mas Kan ya Jadi masih tahap penjajah kan Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu mengetahui juga Terkait aktivitas kantor-kandor Makanya lebih condor ke Manager-nya Yang tahu Terkait pandangan teknis Yang namanya Keadaan serta yang mahal Apapun itu Keadaan apapun Seperti apa Mungkin keadaan ini Untuk siapa yang berharap Tapi yang paling inti Tetap support Kang Doni Tetap memberikan doa Memberikan support Untuk Tabah menjalani proses ini Paling inti Mungkin sementara waktu Dia butuh pelindungan Keluarganya mungkin Karena kan ikan juga Baru 2 bulan ya Dia tidak terlalu banyak Berkomentar Terkait hal itu Dia tetap Fokus terhadap hubungannya Dia dengan Kang Doni Tidak terlalu menangkapi hal itu Support dari keluarga Amat sangat Men-support dan berdoakan Agar Doni bisa kuat Dan tabah menjalani Keadaan ini Intinya seluruh keluarga Men-support Harapan dari saya Mungkin sebagai tim perasaan hukum Saya berharap Dan membantu Pihak dari penyidik Untuk Lebih mempercepat Proses Pemberkasannya Dan Ditipahkan Pemberkasannya Di kedua satu Dan harapannya Pasti pengen yang baik lah mas Pengen yang Baik kedua belakang Setelah sebelumnya Rizky Fabian Menyambangi Mabes Polri Untuk dimintai Keterangannya Mengenai Aliran cana panas Jadi Johnny Salmanan Kini terbaru Kemarin Pada tanggal 17 Maret 2022 Nampak beberapa Publik figur lainnya Turut hadir Mendatangi panggilan polisi Untuk diperiksa Atta Halilintar Reza Arab Dan Arif Muhammad Adalah tiga Publik figur Yang diduga Mendapatkan Aliran dana Ataupun hadiah Dari Doni Hasil kejahatannya Lantas Seperti apa Kesaksian ketiga Selebritis tersebut Usai diperiksa Oleh polisi Selamat menikmati Sesuai apa ya Sesuai yang udah diprediksi Jadi sebenarnya Hari ini kita cuman Ngobrolin Mengenai Jual beli mobil aja Karena kebetulan Kan Doni Salmanan Beli mobil Porsche Aku Gak ada obrolan lain Diluar itu sih Karena emang hubungan Kita juga Sebatas jual beli mobil itu aja Disini Tadi aku lupa Detailnya berapa Tapi gak banyak Dan emang cuman Bahasnya tentang Mobil itu aja Mengenai transaksi itu aja Mau make sure aja Karena kan beberapa Barangnya Doni disita Dan salah satu barangnya Disita Mobil yang ketentulan Dia pilih dari aku Itu aja sih Enggak Itu semuanya tadi Aman udah dibahas Terus mungkin Pertanyaan paling banyaknya Apakah uang 4 miliarnya Akan dikembalikan Atau tidak Itu kan yang Tadi teman-teman nanyain Kita kebetulan Kita kebetulan untuk Tadi Dimitain keterangan Belum ada pembahasan Mengenai itu sama sekali Tapi sebagai warga negara yang baik Saya akan kooperatif banget Kalau misalnya nanti penyidik Membutuhkan itu Atau Apapun yang dibutuhkan oleh penyidik Kita akan kooperatif Dan kita yakin Penyidik profesional dan adil Tapi kalau pengarif Itu seharusnya dikembalikan Atau enggak Itu aku enggak bisa jawab Karena itu semuanya Aku surahkan pada penyidik Tadi enggak diomongin Apakah ada Pemanggilan kembali atau enggak Tapi kapanpun dibutuhkan Kapanpun dipanggil Aku pasti datang Buat bantu penyidikan ini Walat sama istri Istri aku padahal bilang Dari awal jangan dijual Pertemuan pertama Aku sama Donnie itu Pas aku nyerahin mobil Jadi emang sebelumnya Kita enggak pernah ketemu sama sekali Gitu Ini kita pilih jam-jam Gimana? Ngangtup Bisa menerapkan Bisa menerapkan 25 persen Sama apa aja tadi Bang? Semuanya Jok, kenal sama segeras? Dari kapan? Jok Eh, gimana jangan uangnya juga Terima kasih semuanya Demikian Cumi Lovers Bersama Cumi Game Indem Kami sajikan gambar lengkap, mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube Cumi Cumi Sampai jumpa